Jangan buang air rebusan mie instan, riset guru besar IPB, tidak sedikit sumber yang menyatakan bahaya mengonsumsi mie instan. Menurut guru besar Departemen Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor IPB, Prof. Dr. Hardin Shah, mitos terkait mie instan yang perlu diketahui. Berikut ini, mengganti air rebusan mie instan atau merebusnya dua kali menurut Hardin Shah. Mengganti air rebusan mie instan tidak diperlukan. Ia menambahkan bahwa beberapa mie instan di Indonesia, tepung tarigunya sudah mengandung asam folat yang baik untuk tubuh. Dan asam folat itu justru larut dalam air, sehingga jika dibuang otomatis kita tidak mendapatkan asam folat tersebut.